Dan ini juga khusus untuk orang yang sudah ada di Saudi ya kan? Ya, ini khusus untuk lokal dan orangnya punya identitas yang jelas. Jadi yang untuk coba daftar pakai paspor masih belum bisa ya kan? Belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sampai jumpa lagi dengan saya Gatot Adinu Groho. Oke, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pergi sama Kak Alman, sama Mas Sofyawe. Sekarang kita lagi ada di Mekah. Nah, tadi mobilnya ada parkir di lokang sana. Gratis, gratis. Alhamdulillah lagi ada umat mungkin kan ya. Jadi, parkirnya masih gratis. Nah, sekarang kita lagi jalan ke Masjidil Haram. Kira-kira berapa lama kan jalannya kan? Ya, kurang lebih 15 menit kalau jalan kaki lah. Ah, yang bener. Jauhan, Kang. Jauhan. Ya kan, biar lebih dramatis. Ah, awal. Nah, Todd. Saya mau kasih tahu. Ini Grand Coral. Dulu Presiden kedua Indonesia. Soeharto. Dulu nginep di hotel ini. Oh, Pak Harto pernah. Jaman Soeharto. Pak Harto pernah nginep di hotel ini? Iya. Dulu tuh ini hotel paling mewah di jamannya. Oh, ini nih. Hotel ini. Sebelum ada... Jam-jam tower. Ya, Pak Harto dulu nginepnya di sini. Oh, ini dia gede juga sih ya. Waktu belum ada jam-jam tower. Terus, Darut Tauhid. Ini paling mewah di jamannya. Oh, loh. Tuh, bukan. Gak jatuh. Hati-hati kan. Sebenarnya sengaja sih. Gak lebih dramatis ya. Gak lebih dramatis ya. Ini tinggal ke kiri ya. Ini nanti. Yang diwakafkan di sini, bukan? Bukan. Bukan. Iya, katanya ada rumah yang gak boleh dijual di situ ya, Pak Harto. Ini juga. Ini nanti mau saya beli buat aman tower. Iya, iya. Namanya Mulyana Tower, Makin. Aman. Aman. Nah, kemarin saya, Tud, bikin video di sana, Tud. Di itu? Di gunung-gunung itu? Di sana. Bisa ngeliat ke... Itu. Hati-Hara. Boleh, Kang. Nanti ajak saya ke sana. Saya ini lagi pembangunan semuanya, Kang. Tuh. Saya bikin video di lereng itu yang ada pagernya, di atas. Oh, itu di situ? Di situ. Itu namanya Jabal Umar. Jabal Umar? Iya. Kenapa namanya Jabal Umar, Kang? Dia lebih tahu tuh. Kenapa namanya Jabal Umar? Umar dulu pernah ke sana? Di sini disebut Jabal Umar. Ini merupakan sebuah perkampungan. Kemudian di sini ada Jabal Ka'bah. Kenapa jadi menonjol? Karena kan, karena Ka'bah itu, batu-batunya itu dibikin menggunakan dari sembilan gunung. Dan sembilan juga. Sembilan karak. Jabal Umar. Kemudian Jabal Ka'bah. Nah, ini sekarang kita udah di Jabal Umar ya, mas ya? Betul. Nah, ini ada terowongan yang baru dibikin nih. Nah, Todd. Iya. Kalau pertama kita menunjakan kaki ke Tanah Suci Harum ini. Hah? Ini detik menegangkan di sini tuh. Kenapa, mas? Karena udah mulai terlihat. Oh, menara-menara ya? Menaranya. Iya, iya. Nah, udah lewat Jabal Umar. Ini menara-menaranya udah kelihatan sekarang. Ini Anjung sama Hotel Marriott. Wah, gede juga. Ini Marriott. Terus ini Ma'odak. Ma'jubaidah nggak ada? Ini Ma'esha. Sasa. Ini hotel-hotel besar semua ini. Wow. Saya, Alhamdulillah. Hah? Pernah kesini? Dari sekian hotel ini nih. Hah? Alhamdulillah nih ya. Belum pernah menepis ini. Anjung Hotel. Tapi udah sih pernah saya ada. Di sana, di Hotel Mario. Hilton. Hilton? Iya. Hilton apa namanya? Smith. Pokoknya Hilton. Dua. Dua. Tolong. Nah, makin dekat. Jadi kalau jalan di sini, Thoth. Iya. Itu bawaannya pengen ke atas aja. Ngeliatnya. Karena tinggi bangunannya. Iya, iya. Iya. Di atas. Insya-nya. Coy. Nah, gitu. Tinggi banget. Udah mana di atas bukit? Jadi sekarang. Di Jazirah Arab. Tuh. Lagi berlomba-lomba. Membangun. Menara yang tinggi-tinggi. Tuh. Makanya. Degung tertinggi di dunia itu ada di Jazirah Arab. Di Dubai ya, kayaknya. Ada juga. Di mana? Di Mangkrak. Oh, yang di Red Sea itu ya? Iya. Laut Merah. Tuh. Itu lihat tuh. Mesti di Haro. Masya Allah. Nah, ada makin jelas nih. Doa saya ya buat teman-teman yang selalu setia nonton channelnya Gatot. Adi Nugroho. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Amin. Dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Masya Allah. Amin. Amin. Dan bisa menginap di Hotel Bintang 5 ini. Ini di Anjum. Di Mariot. Tuh. Di sini. Di hotel ini. Itu ada hotel. Namanya Darut Tauhid. Darut Tauhid. Orang-orang besar. Di sini juga kan? Banyak yang menginap di hotel itu. Oh, gitu. Atau Gledek. Gatot juga kan? Gatot. Gatot siapa? Normanti ya? Iya. Di situ. Ah, di sini semua. Ini hotel-hotel besar. Bukan menginap di situ. Bukan menginap dan menginap. Petak di situ itu. Kacanya pecah, minta ganti Rp. 5.000. Kacanya? Iya, kacanya. Kacanya di kamar itu kan ada banyak bukanya. Waduh. Rp. 1.000. Rp. 1.000. Rp. 1.000. Nangis itu. Rp. 1.000. Rp. 7.000. Masya Allah itu persiapannya itu Masjid al-Haram. Wah, iya Masjid al-Haram sudah dibuka. Nah, ini sekarang kita sudah ada di dekat Masjid al-Haram. Jadi, Mas Sofi. Siap. Jadi, cara daftarnya waktu itu gimana sih? Daftarnya, kita harus pertama, Apsir. Apsir ya? Harus punya Apsir. Kemudian yang kedua, kita harus daftar di Tawakalna. Tawakalna itu. Setelah di Tawakalna, baru kita akan menuju ke proses E-Tamirna. E-Tamirna. Jadi, dua aplikasi yang berbeda ya? Besok. Jadi, gunanya itu satu-satunya apa tuh kalau Tawakalna untuk apa? Kalau untuk ke Tawakalna, itu seperti menanyakan masalah kecanganan kita. Pertanyaan semuanya itu di dalamnya itu pertanyaan ya? Oh, gitu. Isinya itu kayak kita pernah demam, kemudian pernah berkontak dengan orang yang pernah terkena COVID. Ya, nanya-nya kayak gitu. Kita jawab tidak-tidak sesuai dengan keadaan kita. Tanya demam tinggi atau tidak, batuk atau tidak. Isinya di Tawakalna seperti itu. Kemudian setelah selesai, nanti di sana diminta tempat lokasi kita di mana posisinya. Sesuai dengan di Apsir. Apsirnya itu. Nah, setelah. Kalau tidak sesuai, kita misalkan kayak coba daftar di sini nih Tawakalna. Sedangkan kita daftar Apsir di rumah. Itu tidak bisa. Tidak boleh juga ya? Nah, setelah kita terdaftar di Tawakalna, baru kita menuju ke E-Tamirna. Di E-Tamirna, kita, ya tinggal registrasi, biasa sih tinggal memilih jam, mau jam berapa. Jamnya itu dari jam 6 sampai jam 9, dari jam 9 sampai jam 12, kemudian dari jam 12.30 sampai jam 15.30. Kemudian jam malam ada satu kali. Kemudian jam 12.00. Nah, yang saya kemarin daftar, itu mengusahakan, Kang, bisa sholat di sini. Tidak ada waktunya. Oh, gitu. Emang tidak ada sholat. Kita fokus untuk umroh saja. Nah, di sana juga ada keterangan sih. Kita harus disiplin mengikuti petunjuknya yang mana kita kasih. Yang jelas, protokolnya ketat. Iya. Memang ketat. Protokolnya ketat. Dan kita jangan sembarangan mengambil gambar di dalam. Oh, makanya kita juga tidak berani masuk ke sana ya. Tanya hari ini ya. Ya, sebenarnya Mas Diril Haram itu ya. Walaupun tidak COVID juga sebenarnya kamera-kamera itu kalau ketahuan polisi, dirampas guys. Mas, oh, iya. Jadi perjuangan saya bikin video langsung mepet ke Ka'bah itu. Tanya saja ini sebagai muto itu. Jadi tidak mudah ada perjuangan di sini. Tapi saya yakinkan bahwa kalau kita niatnya bukan untuk gaya-gayaan, tapi nge-share untuk lebih memotivasi lagi supaya orang itu lebih termotivasi untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Masya Allah, ya betul ya. Dan semua ikut mendoakan aja. Semoga cepat ke sini juga nih yang lain ya. Doa saya buat teman-teman yang selalu nonton video-video kita bertiga nih. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan mudah-mudahan secepatnya Masjidil Haram itu normal kembali seperti sebelumnya. Iya, betul. Dulu itu jam segini nih, udah mulai orang lari-lari kecil masuk ke Masjidil Haram. Dari sini mungkin semuanya masuk semua gitu ya. Iya, ini tuh jalan nggak ada kosongnya. Nah iya lah tuh, sepi banget. Kalau sekarang kebalik jam segini orang pada balik. Iya, ya Allah sepi banget. Jadi, yaudah. Jadi, waktu pertama kali di lockdown, sebelum lockdown nih, saya bikin video di sini. Di sini kan? Tadi. Saya bikin video di sini, sampai ke sana. Itu penontonnya berapa? Hampir 2 juta. Wah, Masya Allah. Karena apa? Yang saya share itu, keadaan Masjidil Haram di saat tidak ada orang dan nggak ada mobil. Tidak ada mobil sama sekali ya? Tidak ada mobil lewat satupun. Orang itu sampai kaget. Jadi, yang namanya kota Mekah itu nggak pernah sepi dan nggak pernah tidur. Tiba-tiba tertidur lelap. Sangat sepi ya? Iya, mudah-mudahan semua ini cepat terlalu. Ya, ini saya coba kasih tau juga ya. Coba lihat nih. Kayaknya dari sebelum sini agak lebih kelihatan Masjidil Haramnya. Nah, ini ya. Ini yang namanya jam-jam tower. Dia letaknya memang pas banget di depan Masjidil Haram. Terakhir saya ke sini tuh saya mau umrah. Nah, itu suasananya ramai. Benar-benar ramai sama orang-orang. Nah, coba lihat ya sekarangnya. Ini mobilnya kosong. Cuma sedikit banget orang yang lewat sini. Dikit banget. Bisa dihitung. Kan jam-jam tawarnya tuh di atas sini. Di atas sini, nah. Kita kan masuk ke dalam. Nah, ini sepi banget. Lihat. Agak sedih gak sih itu? Padahal pembangunannya tetap jalan. Ya, seperti yang tadi teman-teman saya bilang. Semoga gemurah cepat dibuka. Dan semoga Yang nonton video ini Bisa segera mengunjungi Masjidil Haram di sini. Dan mengunjungi Kabah Yang terletak di dalam sini. Ini pintu-pintunya di sini. Terakhir saya bikin video Di sini Di bulan November tahun lalu Saya masuk dari sebelah sini. Pas banget ya dari dari sini. Masuk di pintu ini nih. Semoga cepat dibuka. Dan Kita bisa Umroh sama-sama di sini. Kita bisa Sholat berjamah lagi Di Masjidil Haram. Ini situasi sebelah Di sini ya. Benar-benar sepi. Sepi banget tuh. Agak kelihatan sih. Jadi inilah situasi di Masjidil Haram. Per hari ini. Situasinya masih sepi. Walaupun Umroh sudah dibuka ya. Dan pendaftarannya itu Masih dibatasi. Walaupun gratis. Tapi itu Kita harus Mendaftar lewat Sebeberapa aplikasi. Dan Aplikasinya itu Ada Batasan Beberapa orang yang ikut. Jadi udah nih Kang ya. Di situasi Umroh Per hari ini ya. Alhamdulillah. Yang tersama Ostadz Sofi. Ostadz Sofi. Jangan lupa mampir ke channelnya. Ya segitu aja dulu Untuk video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buat yang mau Umroh Yaitu tadi Harus punya dua aplikasi. Dan di aplikasi itu ada Banyak pertanyaan. Dan usahakan Jangan pernah berbohong. Hanya karena ingin Umroh. Berbohong Karena Apa Di aplikasi itu Ada pertanyaan Pernah sakit enggak. Demam. Pernah dekat sama orang Yang Kena COVID-19. Nah disitu Jangan Jangan berbohong. Jangan hanya karena Mau Umroh Terus kita berbohong Yang tadinya mau dapet Pahala malah dapet Dosa. Dosa. Dan ini juga Khusus untuk orang yang udah ada di Saudi ya Kayaknya untuk Ini khusus untuk lokal Dan orangnya Punya identitas yang jelas Jadi yang untuk Coba daftar pakai paspor Masih belum bisa ya kan Belum bisa Ini udah coba-coba Udah nyoba Mas Sofi ini Dan enggak bisa Jadi yaudah Cukup sekian hari ini Jangan lupa untuk Klik like And subscribe Kalau ada pertanyaan Boleh tinggalkan di kolom komentar Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih